Intro Beberapa waktu yang lalu, Vitus Bikes baru saja memperbarui sebuah model road bike-nya. Ya, ini adalah All New Vitus Venon Evo. Di gambar yang pertama kalian saksikan ini merupakan Vitus Venon Evo Road Bike. Tetapi siapa menyangka bahwa dari geometrinya yang benar-benar road bike ini, ternyata juga tersembunyi sebuah sepeda gravel di dalamnya. Oke, nanti kita akan bahas satu per satu. Boleh dikatakan Vitus Bikes memproduksi satu buah frame set sepeda dengan dua tujuan yang berbeda. Secara kasat mata, perbedaan antara sebuah sepeda road bike dan juga sebuah sepeda gravel memang tidak terlihat terlalu jelas, kecuali jika diperhatikan lebih mendetail. Frame bermaterialkan karbon ini dikatakan oleh Vitus Bike sebagai salah satu produk frame sepeda terbaik yang pernah mereka buat. Kenapa dikatakan begitu? Ya, karena dalam proses pengembangan atau proses R&D-nya, sepeda yang satu ini melalui dua tahap uji coba. Yang pertama tentu saja mengenai kekuatannya, di mana Vitus Venon Evo ini juga digunakan sebagai frame set sepeda gravel, di mana seperti kita tahu, bahwa frame yang digunakan untuk sebuah sepeda gravel tentu saja harus memiliki tingkat rigiditas atau kekuatan yang lebih, jika dibandingkan dengan frame untuk road bike. Yang kedua tentu saja, Vitus Venon Evo ini juga sudah melalui tahap uji coba sepeda road bike, di mana uji ketahanan dan juga tingkat rigiditas di jalan asfal juga menjadi salah satu tingkat pertimbangan, mengapa Vitus mengatakan bahwa ini merupakan frame sepeda terbaik yang pernah mereka ciptakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kedua material karbon yang digunakan untuk sepeda road bike atau gravel dari Vitus Venon Evo ini sama? Dan jawabannya adalah sama teman-teman, yang menjadi salah satu perbedaan antara keduanya tentu saja adalah bagian fork-nya, di mana untuk lebar dari bukaan fork atau tire clearance-nya, tentu saja lebih lebar untuk sepeda berjenis gravel. Tidak hanya bagian frame set-nya, pada bagian komponen roda atau wheel set-nya juga menggunakan material karbon, baik untuk versi road bike, begitu juga untuk versi gravel-nya, di mana wheel set-nya ini disuplai dari Prime Primavera 44 Carbon Disc. Kemudian jika dilihat dari foto yang satu ini, bagian drop bar dari seri gravel-nya juga cukup nge-flare teman-teman. Dan spesial untuk Vitus Venon GR atau Vitus Venon Gravel, mampu menampung ukuran ban sampai dengan 700x40 nih teman-teman, jadi cukup besar ya. Sementara untuk Vitus Venon Evo seri road bike-nya, dibekali dengan ban bawaan berukuran 700x28C. Dan ini adalah beberapa pilihan warna dari versi road bike-nya teman-teman. Nah kalau yang ini merupakan versi warna untuk gravel-nya teman-teman, sebenarnya hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali bagian wheel set-nya saja. Dan juga drop bar tentunya. Lantas berapa sih harga dari All New Vitus Venon Evo ini? Untuk versi road bike-nya, yang termurah dibanderol dengan harga 4.300 USD. Sementara untuk versi gravel-nya, yang termurah dibanderol dengan harga 4.100 USD. Kemudian untuk para rider yang ingin membangun sepedanya sendiri, Vitus juga sudah menyediakan versi frame set atau framenya saja nih teman-teman, dibanderol dengan harga 2.000 USD. Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Gue Ditya Sembilan Dua pamit dan bye-bye!